Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama saya moderator Hashim Mughlisin dan narasumbernya Gus Mas'ud. Baik pemirsa dimanapun NTV berada, langsung saja nanti kita akan membicarakan tentang sistem demokrasi dalam perspektif ulama salaf. Assalamualaikum ya, sehat? Alhamdulillah, sehat wabarakat ya, alhamdulillah, baik semuanya. Ya, masih sehat, masih suasana 17 Agustus ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa membersamai acara kegiatan di Kolbun Salim, di acara di NTV. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, kita masih suasana Agustus ya, dan ini insya Allah mendekati momen-momen demokrasi ya, pil bub dan pil gub ya. Ya, menurut ya, kira-kira banyak sekali variasi, varian-varian dalam demokrasi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa disebutkan ya. Maka di sini, Yai mohon untuk bisa memberikan materinya tentang demokrasi dalam perspektif ulama salaf. Mohon ke Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NTV, di mana berada yang kami muliakan, dan Mas Faris, selaku host pada kali ini, ini bahwa kita tahu, negara kita telah demokrasi. Dalam dunia tatanan sebuah negara, seluruh dunia itu, mayoritasnya ada dua. Kalau tidak monarki ya, demokrasi. Kalau monarki itu otomatis itu satu raja, seorang penguasa pemimpin tunggal, yang menguasa seluruh milik kekayaan dan seperti itu, dan ini mutlak absolut dimiliki seorang raja. Kebijakan itu mengitap kata raja. Demokrasi ini adalah sebuah kemimpinan daerah untuk ayah. Dari yang didasarkan, Musa Orah mempakat pada atas diri. Sehingga dalam tetan negara kita, yang sebagai tetanah rakyat. Rakyat punya wakil namanya MPR atau DPR, habis itu pula, yang nama itu nanti wakil-wakil memilih wakil rakyat. Apalagi sekarang ini, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, menentukan sekali terhadap perspek perjalanan negeri kita di Indonesia seperti ini. Sebelum masuk ke situ, perspektif ulamaq salab berhadap masalah demokrasi, kebangsaan ini, ini ulamaq yang tersohor dan dirujukan ulamaq Indonesia, terusnya itu Kita Bihakulumuddin, yang dikarang oleh langsung Syed Abdul Hamid Muhammad Muhammad Hu'ala Fawazali, disawal itu dan itu dengan sebuah penjelasan, bahwa jadi sebuah negara negara dan agama itu dua sejoli gak dapat dipisahkan kembaran dua saling mewarnai, saling mengisi dan saling untuk menjaga keduanya adin aslun jadi agama itu sebagai kodasi kemudian yang namanya sultan atau namanya muluk ya, kerajaan itu atau sebuah negara ini merupakan sebuah harisan penjaga apabila sebuah bangunan itu kuat, maka dijaga jadi agama tanpa negara jadi akan hancur negara tanpa agama juga rusak kita gak bisa ibadah seperti negara-negara lain yang konflik itu gak bisa ibadah, gak tenang begitu pula sebuah negara tanpa agama rusak gak jelas mana arahnya sekular jadinya nah makanya Mughal Zali saling keterkaitan kedua ini apalagi istimu kita menggunakan demokrasi yang menggunakan asas mempakat kita tahu dalam perspektif Al-Quran juga Allah sudah memberikan dengan wa syawirhum fil amri fa'idha'izam ta'fata'u kal'allah alhamdulillum utawakilin jadi musyarah kamu semuanya ada perkara-perkara itu fil amri itu kata-kata seluruh perkara jadi perkara apa saja itu dimusyarahkan ini asas yang di anud dalam demokrasi adalah mungkin asas musyarah dalam mufakat dalam surat lain ini merupakan sebuah segesti sebuah visi dari Allah dengan sebuah konsep negara kita adalah tentunya musyawahro nah ini karena kita tahu jika negara ingin kuat maka landasi dengan pemerintah yang kuat pemerintah yang kuat harus rakyat yang yang bicara memikirkan kepentingan rakyat nah ini makanya dibutuhkan sebuah negara ketahuan yang baik juga agama juga saling membantu yang mendukung tadi itu nah ada pun sekarang ini modelnya memilih wakil rakyat atau memilih orang pemimpin eksekutifnya maka otomatis disitu dibutuhkan suara rakyat juga nah makanya dibutuhkan sebuah negara yang baik yaitu pemimpin juga baik itu tetap bukan kita ranah politik jangan tak kita berasalah lebih formal lebih universal jadi dalam kaitan agama menuntut dalam sebuah pemimpin satu adalah adalah jadi adil jadi kalau mata adil ini Allah jawabat kamu semuanya adil itu adalah takut kepada Allah bentuk takutnya kita kepada Allah beradil sehingga di ayat lain mengatakan janganlah kebenci kita agak adil harus sama rata harus musawah bandar sekitar kali ahkam jadi hukum dihadapan manusia negara ini harus sama semuanya ini mimpinnya adalah ini mimpin yang damat Rasulullah imamul adil itu dalam tujuh orang yang dapat tangan Allah dari kiamat itu masuk yang pertama imam adil di dunianya mengayomi masyarakat banyak memikirkan pakir miskin memikirkan bagaimana pendidikannya bagaimana keseharianya perekonomianya bagaimana keamannya bagaimana ini memang oleh Allah dijamin mengapa imam adil sehingga adalah ini sebagai konsep demokrasi negara kita dia yang pertama kali ini salah satu poin itu merujuk dalam Rasulullah juga Nabi juga bersabda dan ini jahatisnya suhaj juga law'anna Fatimah bintah Muhammad sarakot lakota al-Muhammad dunyada ini sering kita takut itu jadi apabila andai kata putri Kusti Fatimah mencuri Muhammad yang memotong masya Allah terbiasanya contoh yang terbiasa jadi tanpa ada sebuah sekat yang berbeda gak ada kelas-kelasa ini jadi walaupun pejabat salah anak pejabat salah yang berbuat melanggar hukum maka hukum tidak akan sama baik yang pejabat rakyat dalam satu hadapan hukum yang sama ini contoh yang luar biasa dari Rasulullah dan diikuti kalau orang-orang sendiri itu dalam pembagian eronimah juga sama Sedina Umar putra sendiri yang salah dihukum Ibu Syahmah dalam Mita Abu Jamrah itu dalam kitab Tahil Qol itu dijelaskan putranya sendiri putra kandung sendiri buat zina Abu Syahmah itu dalam yang panjang itu dalam Tahil Qol itu itu ceritakan bahwa berbuat zina yang dulu Sedina Umar sendiri Luar biasa ini Islam itu Masya Allah jadi sangat-sangat menghargai HAC manusia dan adalah sebagai dasar yang pertama dalam penegakan sebuah spresi hukum di sebuah negara makanya kalau negara Indonesia semuanya kalau kita menginginkan negara kita aman dan adil pertama kali siapapun orangnya kok bersalah entah korupsi kriminalitas atau pidana ditegakkan Insya Allah jadi batun-batun warabun ini sekelumit tentang masalah demokrasi asas-asas yang ada dalam demokrasi satu musyawar dua adalah adalah adil adil yang perlu di cemara pada pada sebuah konsep dari pemikiran nama Huzali dan ulama yang lain yang memberikan sebuah konsep bernegara seperti itu jadi di persamaan manusia warga negara dihadapan hukum ini yang perlu digersawai iya iya jadi mungkin apa bisa disimulkan mungkin masyarakat juga perlu perlu apa namanya membaca meniru membaca sejarah dari Rasulullah Salam tentang kepemimpinan baik Gus jadi apa nanti kayaknya ini menarik sekali karena ini sudah waktunya mungkin kita akan break dulu baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada kita lanjutkan dalam kita lanjutkan acara selanjutnya tetap di Kolbun Salim Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama Gus Masud Alhamdulillah Gus ini tadi kelihatannya menarik sekali tentang demokrasi Gus kali ini jadi tadi sudah banyak sekali menenangkan bagaimana demokrasi seharusnya itu mungkin tadi ada yang pertama musyawarok kemudian selanjutnya ada yang namanya adil adalah atau adil ini dikutip dari beliau ulama kondang Imam Ghazali dan juga nanti tadi juga dicerminkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika dulu pernah menjadi pemimpin kira-kira seperti itu untuk kali ini Gus kita lanjutkan lagi masih mengenai tentang masih bersaudaraan dengan demokrasi nah ini kali ini kita apa namanya membicarakan tentang waton hubul waton kira-kira seperti itu ya Gus jadi cinta kepada tanah air nah ini mungkin pemirsa yang ada di rumah perlu Gus apa memberitahu perlu diberitahu bagaimana caranya mencintai tanah air jadi tidak hanya sekedar mungkin kita nunut makan minum dan lain sebagainya ada beberapa imbal balik kepada negara yang harus kita lakukan monggo Gus Bismillahirrahmanirrahim eh begini Ustaz sebelum kita untuk mengisi keperdekaan dan sebagainya kita tentang masalah kebulwato yang sampaikan dalam tataran kita itu nasionalis rasa kebersamaan bangsaan yang kita sering kita masukkan kan kita merucu historis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam ini sebaik bisa kan kita suhasanah yang luar biasa Nabi beliau itu ketika oleh kaumnya dan sahabatnya Islam masih dia maka bagaimana dia ditindas dan kaum-kaumnya pengikut muslim itu minoritas sehingga Nabi dan kaumnya Allah memulakan sebuah hijrah di Madinah dalam perjalanan Madinah menuju Madinah meninggal kota Makkah di Harzat atau di Jufah Bajat itu Nabi itu sempat menangis sempat menangis meninggalkan tanah kelahiran itu hampir menuju Madinah Nabi menangis ini ada rewat hadis ibu nabas juga merewatkan dari mibu juga melihatkan anak sa'i Abu Daud juga ada disini juga melihat itu berdarah juga berpacau yang meredaksi Nabi ketika itu bersumpah Wallahi an-naki khairu ardillah abdul ardillah engkau makah tanah lahir aku lebih baiknya bumi yang paling mulai adalah Allah memilih kamu sebagai yang utama terus bagaimana kata Rasulullah laulah kaum laulah kaum yukh rizun makh rizun jika kaum tidak menindas kalau saya sifu nanti kaum bagaimana Islam bagaimana umat saya yang ditindas di makah sehingga karena dimenamakan Islam Nabi mengambetkan para sahabat sahabat yang di makah tadi itu sehingga meninggalkan Nabi menangis dari situ diambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi saja menghargai dan cinta terhadap dunia makah sehingga Nabi melangkahkan kaki menuju Madinatulimun Allah hijrah ke situ itu demi mengamankan jiwa raga nabi dan para sahabat sahabat dan itu menangis mengapa meninggal kota kelahiran itu kita bahasa kita waton ini habis itu sampai Nabi itu juga berdoa ya Allah dulu kan sebelum masih dapat wahyu pertama ketika Nabi di Makkah dan Madinah masih pertama ini kebatnya kita di batu sehingga Nabi pindah kebat itu dalam secara yang suha 16 bulan atau 17 bulan didua di mati Nabi Allah minta kembalikan dimenghargai kota Makkah lahirannya Nabi Allah kembalikan lah kami ke Makkah kalau tidak kebabkan kami bisa menuju menghadap ke Makkah belum karamah baru turun ayat bawah li wajah wajidil haram Al-Baqarah di Yusdua itu berangilah Muhammad kamu memperpaling ke wajidil haram kejadian itu wakilah ada di tempat di masjid di masjid saat asar darokaat habisah wahyu dalam sholat maka berpaling ke Ka'bah Baitullah jadi Nabi itu dalam sholat dapat wahyu turunnya itu Nabi berpaling ke Ka'bah Baitullah dari situ maka sampai sekarang di nyaman masjid di belakai jadi satu sholatan nampak dua ini karena rasuah cinta terhadap tanah tanah lain insyaallah ini sehingga para ulama-ulama para masyayah-masyayah kita terutama khadr sa'ari memompas semangat para pahlawan para sandri dan para pejuang itu dan slogan bukan hadis tapi khubul wa terminal di mana berangkatnya dengan hadis tadi jadi itu kita makanya nasionalisme yang dibangun oleh khadr syekh itu memang luar biasa semangat perjuangan semangat pahlawan menghadapi dan mempertahankan meruput keperdekaan ini berangkat dari sebuah makolah khadr syekh khubul wa terminal walaupun makolah itu sebenarnya bukan dari beliau itu dari ulama sebenarnya dari ulama di pertengah juga ada jadi bersatunya antara kebangsaan dan keagamaan itu jadi membela agama sekaligus sembelah negara yang diimun-imunnya sugestinya matinya mati syahid nah ini luar biasa istiapnya Mbah Simasari luar biasa jadi cinta tanah akhirnya bukan lain yang sebenarnya agama sangat relevan dan sangat sangat saling membutuhkan mutalis jadi saling membutuhkan agama yang butuh di pertama agama yang butuh negara sebagai pengamanan dan negara pun juga butuh agama sebagai dasar untuk masalah mengisi terhadap warga negara di itu ya intinya memang sebuah sejarah sebuah sejarah itu memang muncul apa namanya dari sosok semuanya itu dicerminkan dari sosok baginda kira-kira baginda rasulullah kalau gini Gus misalkan hari ini kehidupan masyarakat hari ini lebih jauh dibandingkan dari zaman-zamannya rasulullah apalagi kaum milenial bagaimana Gus caranya untuk menjawab hubul watun itu bagaimana caranya karena karena sudah bisa kita lihat di apa namanya di sekeliling kita masyarakat pemuda tokoh dan lain sebagainya ini terkadang apa namanya tidak menghargai para jasa para ulama para wali mereka menghujat dan lain sebagainya nah hari ini polemik hari ini masalahnya kira yang paling banyak itu kira-kira ini caranya bagaimana agar kita itu bisa memberikan contoh mencontoh kembali lagi ke zaman-zamannya rasulullah bismillahirrahmanirrahim kalau memelahami islam hanya persial potong-potong radikal ibarat diterangkan masalah kita yang namanya gajah besar yang meganyanya separuh-separuh ini langsung menyimpulkan itu berbahaya dan sebuah jadi bagaimana itu sebeti apa caranya ya tadi itu pembelajaran kita sering keilmuan menambah hazan-hazan keilmuan jadi mempacari nabi itu tidak hanya dalam segi jihadnya terus bagaimana nabi menghadapi umatnya mengedapkan nabi terhadap menghargai sekelilingnya nanti kita bahas berikutnya jadi awal hasil yang harus kita tanamkan pada era mula seperti ini adalah pemahaman bahwa nabi itu juga mencintai terhadap tanah air kita bahwa kita apalagi Bung Karno yang punya slugan bangsa yang besar adalah bangsa yang maliki dasar para pahlawan kita bisa menghidup perudara kita bisa hidup tenang bisa ibadah khusus karena negara kita merdeka kita aman pemerintah kita menjamin lepasan beragama ini yang luar biasa ini ini salah satu bentuk negara yang kita aman negara adalah yang membing kuatnya jadi jadi yang baik sehingga menuju ke badatun teribatun orang dulu kita kita ada sebuah pengenal negara yang madani negara yang berkebudaya negara yang berkemajuan dan tetap memegang asas-asas Islam yang ahli sunawal zaman baikus kayaknya menarik sekali ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi baik pemirsa jangan kemana-mana kita lanjutkan lagi ke session berikutnya baik pemirsa NTVD manapun anda berada kita jumpa lagi dalam acara kolbun salim bersama Gus gusma mas'ud mas'ud ya as'il Allah gusma mas'ud luar biasa tadi penjelasan tentang apa namanya historis historis sejarah-sejarah mulai dari apa namanya dibangkitkan mulai dari belajar Islam pertama Rasulullah sampai diwariskan kepada sohabat-sohabatnya dan ini tadi kita juga membahas tentang apa namanya hubul waton hubul waton cinta tanah air yang digambarkan oleh Rasulullah dulu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah sampai Madinah kemudian diamaliahkan oleh Hadratusyeh Mbah Asim Asari untuk memperjuangkan negara kita NKRI kira-kira seperti itu ya baik ya menarik sekali untuk pembahasan tadi kita lanjutkan lagi tentang mengenai apa namanya mengisi kemerdekaan ya tadi sudah hubul waton minal iman sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan Republik Indonesia karena warga kita itu juga macam-macam ya ada mungkin ada non-muslim ada yang muslim ada apa namanya Buddha dan lain sebagainya kalau kita mungkin mengaju sejarah kemerdekaan itu ya benar apa namanya dipandegani oleh Hadratusyeh Mbah Asim Asari dan apa para muslim-muslim yang lainnya nah ini bagaimana ya untuk cara mengisi kemerdekaan mungkin yang sopan benar dan tidak terlalu berlebihan Asari Asari lah kira-kira seperti itu di negara kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah negara kita dah merdeka 75 tahun kita Alhamdulillah luar biasa dulu ketika para pejuang sudah mengorbankan jiwa raganya nyawa dikorbankan demi merdeka anak cucunya kita menikmati luar biasa ini karena kita merdeka apa sekarang ini yang kita perlukan di merdeka ini satu merawatnya menjaganya dan mengisinya jadi merawat kita bagaimana tapi itu jangan sampai kita mengajarkan negara harus menganggap negara itu sebagai bentuk kita terima kasih di itu jangan kita agak sesuai dengan asas penghasilan kita terus nah itu gak benar sekali itu agak bersyukur kayak yang lain saya kartu ini kan kita sudah syukur Alhamdulillah dimerdekakan oleh para pahlawan atas seridu Allah subhanahu wa ta'ala ini karunel luar biasa kita mensyukuri dengan menjaganya itu merawatnya mengisinya mengisinya tadi itu dengan membangun negara kita yang berprestasi jadi guru guru yang dicur yang baik pejabat pejabat yang dicur adil yang baik transparan dalam segala bentuk urusan apa saja yang jadi petani-petani yang baik yang jadi teknoprat yang baik itu berusaha bagaimana membangun membangun bangsa kita jadi bangsa baik itu salah satu ciri mensyukuri adalah sebuah membangun bekerja sesuai dengan porsenya masing-masing jadi kalau kita berdisipuan kerja itu juga salah satu bentuk mensyukuri kemerdekaan agar kita ini oleh dihari Allah merdeka kita rawat kita isilah mengisinya tadi itu dan tadi itu hal yang positif cara kita memperingatinya ini yang cara memperingatinya negara kita Indonesia ini tetap kita jalur Islam yang syar contoh kita perayaan apa saja apa saja bentuknya yang rame ini satu jangan sampai memiliki sholat ini bagaimanapun kita berpikir mensyiasati walaupun kita dalam bentuk perayaan apa saja kewajiban Allah tetap ditinggalkan sholatnya bagaimana apakah dia menunggu awrat tidak tetap menjaga awrat tentu sekali bisa bisa kok semuanya bisa diatur tergantung bagaimana kita mensyiasatinya kita muslim jangan saya membukar awrat di jalan-jalan umum kalau kita muslim ya waktunya bagaimana kita menesasatinya jadi dengan demikian kita juga namanya mensyukuri kemerdekaan jangan sampai manusyukuri kemerdekaan yang negatif jangan sampai mensyukuri kemerdekaan kita berbatuan yang onar perkelahian terus meninggalkan sholat bahkan mengumbar dimana-mana ini kurang-kurang mensyukuri nanti kalau gak mensyukuri yang kita jelas syukur Allah dan nikmat yang luar biasa maka kita Allah menambah negara kita bisa tenang bisa maju ini luar biasa ini maka tugas generasi yang ini adalah mengisinya mensyukurinya dengan etos kerja yang baik serta memperingatinya dengan menggunakan rambu-rambu agama nah ini perlu disampaikan ya betul jadi mungkin apa sebenarnya kan seharusnya apa untuk materi syukur mensyukuri kemerdekaan itu sebenarnya apa ada apa diajarkan di lembaga-lembaga madrasah pendidikan tingkat SD TK dan lain sebagainya kira-kira seperti itu jadi biar tidak salah pada tempatnya karena ya mohon maaf hari ini itu macam-macam orang mensyukur itu macam-macam tinggal gergarimangan terkadang jn dicampuri ini sehingga ada beberapa madhorotnya ketimbang manfaatnya ya kira-kira seperti itu ya penting ada diutamakan dulu bangsa saling berkaitan jadi kira-kira saling berkaitan antara agama dan budaya insyaallah baik menarik sekali ini kalau begini di masyarakat ini banyak sekali mengenai tentang apa namanya budaya nah ini terkadang budaya budaya itu sering kita unggul-unggulkan karena di Indonesia itu banyak bermacam-macam suku dan bermacam-macam budaya nah ini mungkin apakah ada budaya itu dicontohkan oleh Rasulullah di zamannya Rasulullah itu apakah ada karena budaya yang ada di Indonesia ini kita melihat ada yang rodok ke kiri-kirian ada yang rodok ke kanan-kanannya nah ini biar nanti masyarakat kita di Indonesia itu bisa apa mengerti memahami oh ini loh yang harus kita contoh ketika di zamannya Rasulullah budaya ini ini kita kira apa ada Bismillahirrahmanirrahim tentang masalah budaya budaya sejak zaman jelah juga ada dulu sejak zaman nabi sepuluh setiap negara bangsa dari itu punya sebuah khas ke khasan sebuah budaya sehingga dalam artikel kita baca atau jurnal itu dialek islam dan budaya bagaimana kita ini para wali song para ulama terdahulu dalam luar biasa masuk ke budaya tapi dia selamat nah konsepnya satu pokok kalau tidak berlawanan dengan syariat ini makanya monggo-monggo saja jadi kalau tidak melanggar rukumah syariat hukum mahal haram atau bagaimana ini ya monggo-monggo satu contoh sedikit kita tahu namanya gendurinan genduri ada budaya syarat tidak ada ini sudah alhamdulillah boleh kan tidak 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 minuman homero tidak ada juga-juga laki-laki perempuan boleh-boleh saja kalau sudah melanggar rukum syariat perempuan bersama tidak diperbolehkan jadi boleh mengikuti adat budaya selagi tidak berhentangan dengan kaedah yang benar agama ini salah satu bentuk-bentuk bijat wali-wali songong dalam mengisi sebuah Islam di Jawa Islam contoh wayang itu simbol dakwah disitu disitu nilai tentang keislaman contoh jimat kalimat syahadat yang itu bagaimana yang ampuh harus memegang ini ternyata di atas ada maharnya apa ini sebuah bentuk gambar bagaimana budaya-budaya itu dimasuki nilai agama dan budaya-budaya baik sekali kalau budaya-budaya yang malah jangan diikuti ini bentuk yang seperti itu yang kita pertahankan kita pelan-pelan dari Islam itu kita pasamuh kita ke depan dari itu toleransi terhadap budaya terhadap apa yang ada di daerah kita masing-masing baik kayaknya menarik sekaligus untuk perbincangan kali ini nanti kita sambung lagi baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada jangan kemana-mana kita lanjutkan ke acara berikutnya baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada kita jumpa lagi dalam acara kolbun salim baik Gus Masud kita melanjutkan lagi perbincangan-perbincangan pada sore hari ini Alhamdulillah sangat menarik sekali perbincangan-perbincangan tadi mengenai tentang budaya dan lain sebagainya kali ini Nganugus kita mungkin perlu toleransi kira-kira seperti itu jadi masih ada berkaitannya dengan yang namanya kumpul waton tadi kemudian toleransi nah ini bagaimana Gus toleransi toleransi yang harus apa yang harus kita apa lakukan orang lakukan kepada negara kita Bismillahirrahmanirrahmanirrahim sebelum masuk ke ranah itu kita historis Rasulullah Rasulullah itu sebagai uswah kita bersama mat islam jadi Nabi itu punya tetangga dalam Pak Fikih itu dan orang Yahudi Nabi itu pernah menggadekan pakaian terhadap orang Yahudi dengan bisnis bisnis lah Nabi itu menjamkan uang karena tidak punya uang menggadekan pakaiannya Nabi itu terus Nabi tidak punya uang Nabi tidak punya uang dikembalikan Nabi itu artinya apa dari akar buddh dulu itu dan Nabi historis tadi itu kalau masalah hubungan dengan non-Muslim non-Muslim apalagi itu negara kita yang majmuk realisme ada enam agama yang berbeda adanya ras ada beda suku beda agama beda apa ya beda bahasa dan kisah daerah juga beda arisa juga nah ini kalau bagaimana kalau seperti itu kalau dalam ibadah ini orang sih tidak ada jadi kalau ibadah ibadah yang ibadah ritual waktunya di di masjid orang non-Muslim ke masjid tidak boleh kita Islam ke tempat-tempat yang non-Muslim juga tidak dibenarkan karena ini tanah ibadah tapi kalau ranah sosial ranah sosial kemasyarakatan bisnis tetap juga sama-sama juga jadi dalam artian toleransi beragama itu konsepnya lakum hukum waliyah dalam beragama keadaban itu kalau dalam yang lain hubungan dengan antara manusia muamalah dalam bisnis jual saling membantu ada tangga yang harus merepot kita bantu ada punya gawi kita membantu rumahnya roboh kita ikut membangun rumahnya gak punya kita kasih itu boleh ada basyariahnya boleh-boleh saja jadi kalau masalah yang basyariah humanismenya sosial itu sangat diharuskan menghargai sehingga Nabi itu bersabda mengkana yukmini bila fayyukrim jarohu apabila kamu ada Allah hendak akhir hendak lah muliakan tetangga itu lebih lagi walau karena keakuran itu menghargai jadi kalau seperti itu jadi kalau seperti itu maka wajib menolong wajib membantunya dalam segi sosial tapi dalam segi ibadah dalam ranah kita ya tidak perlu karena konsepnya kita adalah tetap kita menggunakan saling menghargai apalagi kita saling menghormati dan saling tidak saling nyakitian nita arof itu tidak saling kebalikannya tidak saling tabahut tidak saling tahasut tidak saling benci tapi saling mengenalkan akur lah kalau bahasa kita itu jadi akur ada orang lain ini dalam warna nabijah seperti itu teluransian juga ada sekarang jadi al-kabir itu bukan kok kita teluransi kita dengan orang lain ikut agama ikut acara upacara itu tidak benar jadi teluransi beragama itu ada ada batasannya ada batasan batasan tadi yang utama adalah ketika agama lain ada sebuah harital ibadah ada upacara agama lain kita jangan mengikuti kita bisa mengikuti itu menggunakan kita menjaga tempat sepedanya nah ini teman-teman kita itu benar juga tapi jangan masuk ke jangan masuk ke tempat ibadahnya hanya mudah sih keaman lagi itu kalau mungkin mengikuti apa gaya pakaiannya atau mungkin gaya pola mereka kebiasaan itu gimana jadi kita punya punya bagian sendiri punya adat sendiri itu kalau banyak yang dihatirkan mentasabah komen bahwa kita sama-sama itu tidak boleh makanya kita adat seperti ini awrot yang kita pakai celana pakai sarung adat budaya tapi adat cara makannya cara kita berhubungan dengan orang lain kita punya cara sendiri bagaimana cara makan baca bismillah kita tidur baca apa-apa tidak menyebut nyebut ya itu masya Allah kita ta'ajuk subhanallah cara-cara bagaimana kita bersikap dalam proteksa tadi itu pula jadi kerana kita masalah ke negara kita demokrasi adalah yang keempatan adalah doransi beragama ini karena gerana kita ini saling menghargai menghormati sebatas tentang masa itu tentang masa sosial masalah agama kita tidak bisa ke situ tetap ada ada batasan semuanya jangan lalu semua nanti kita kutus sana ya jadi tetap ada ada batasan tetap menghormati menghargai kita mengingat satu satu bangsa jadi berhasil demokrasi Indonesia ini adalah cocok dengan prasik para ulama yang pertama yang pertama kita mufakat musawaroh dan yang kedua adalah adalah prasik hukum siapapun orangnya sama hukum yang sama dan yang ketiga adalah nasionalisme kita nah air batuk iman dan yang ketiga adalah apa itu orang siber agama saling menghormati baik agama berbeda adat suku budaya kita menghormati tapi kalau masalah hubungan agama kita jangan sampai masalah ibadah dicapadukkan lagung bin hukum wali adin salah satu bentuk kita jadi oleh para ulama insyaallah luar biasa bagus ya mengenai tentang apa namanya toleransi jadi kayaknya kayaknya abut toleransi kalau dikaitkan dengan harus ini ya memang harus seperti itu jadi kita sebagai apa namanya mungkin bisa dikatakan tokoh lah pemuka agama atau dan lain sebagainya ya bisa mengatakan ngomong iseng bener memang bener itu salah ini bener seperti itu kira-kira seperti itu ya banyak sekali saya jadi nabi itu ketika ada orang kabur menandu nabi juga berdiri nabi itu pernah sahabat itu orang Yahudi 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 manusia nabi berdiri menghormati jenazah walaupun non muslim sehingga walaupun tetangga meninggal dunia non muslim itu wajib kita untuk kita disenazah untuk kita fadziah kita menghormati jenazahnya itu karena salah-salah manusia tadi itu sehingga dalam kita ada tiga ukwah ada ukwah islamnya ukwah watonnya kebangsaan dan ukwah basaria salah-salah manusianya selain harga menghormati tadi itu salah satu poin penting yang kita sebenarnya seperti itu pula ya jadi mungkin anugus ya masyarakat biar lebih lebih belajar lagi karena saya juga miris tadi kalau membicarakan tentang apa namanya lakum dinukum wali yatim kemudian ada makolah juga tadi mantasyabah itu ya bikau min fahu min hum ini kenyataan yang ada pada hari ini memang ini dibalik semuanya apa banyak ini makanya terkadang kan tidak dari apa ya tidak dari diri kita sendiri orang lain yang menyediakan bnk awa edewiki koyok kaya orang luput wong lio menyediakan ada fasilitas mungkin mohon maaf ini dari perangkat desa atau mungkin dari negara dan dan sebagainya ben koyok monok kaya ini memang kita perlu kita apa namanya memberikan membentengi bisa dikatakan tadi banyak banyak tapi ada batas insyaallah ini jadi luar biasa Gus mungkin anu Gus apa bisa di beritahukan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai tentang menjaga menjaga agar tidak apa namanya terpecah belah antara satu dengan yang lain melalui toleransi tadi serahman rohim tentang teluransi beragama ini harus kita tanamkan jadi hubungan baik sama non muslim ya munggu-munggu saja gak masalah entah masalah perdagangan jual-jual beli gak boleh saling menipu saling menghargai menghormati dia sakit kita menolongnya kita mengobatinya rumah yang dia gak punya rumah kita bukan sebuah solusi terbaik itu saling menghargai ketika nanti hubungan agama kita ya berhati-hati jangan melihat tadi itu kalau kita bareng-bareng bersahabat ya munggu-munggu tapi ada batasan ketika masalah agama kita tidak bisa ke situ baik pemirsa dimanapun Anda berada jadi tadi bisa kita simpulkan mengenai tentang yang namanya demokrasi yang kita harus adilun kemudian musyawaroh kemudian huabulwaton kemudian toleransi jadi semuanya ini harus kita kaitkan agar apa namanya kita lebih sempurna memahami tentang yang namanya demokrasi kira-kira seperti itu dan juga demokrasi itu apa semua tadi itu harus kita sandingkan dengan agama jadi tidak kita melakukan satu pihak saja menyingkirkan agama biar nanti sesuatu apa yang kita kerjakan tidak bincang kira-kira seperti itu baik pemirsa dimanapun Anda berada pembahasan ini sebenarnya masih sangat panjang sekali jika diteruskan tapi waktu juga yang memisahkan kita sampai bertemu lagi di acara kolbun salim berikutnya saya apa namanya hasil mukhlisin sebagai apa namanya moderator dan Gus Mas'ud sebagai narasumber sampai jumpa di lain waktu wabillahi taufiq walikaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati